digitalisasi pemilu kardus digempok aja udah-udah begitu ya ini kabel TIS pemilu serius negara kaya lebih dari kardus kabel TIS kaleng sama kaleng kerupuk kaleng kerupuk itu kaleng ada kacanya lagi kita bisa tau bentuk kerupuk juragan virus ngomongin martabat juragan virus mending juragan empang tiket 250 ribu mancing emas ya kan kenapa jadi ngomongin mancing ini siapa sih yang dimaksud opo soalnya gue tanya sama niku niku itu kan orang medan maka juga ya kan gue tanya ini opo kok gak mau kata niku kok gak mau niku menolak dengan gas makanya gue tanya nih apa yang dimaksud opo dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akum maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktul hum badada wala tuh hadir minhum ahada ya qawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adamin bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babay roland babay roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada tiga rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gua paling suka pisang keju ini gua dulu yang nyobatnya ini dia cukup kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh hmm 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 ini tau nih crunches di depan nih terus di dalamnya empuk hmm ya Allah udah udah gak usah lama-lama kalau kepengen langsung pesen aja itu ada nomor WA nya nanti gua kalau cantumin ada juga IG nya langsung pesen langsung pesen murah tapi ini cuman nanti datanya itu 35 ribu kalau gak salah ya hmm assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel Bapak Ardu bersama gua Bapak Ardu youtuber rakyat biasa yang tetap santu terbang sehat dan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suraudi Salam Rekulusi Akhlak semangat Rekulusi Akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini di wabarakatuh pada umur perjuangan merdeka Allahu akbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun dan mudah mudahan mudah mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit meng passé dosa Penampah pahala sakit yang insya Allah Sekedar disiarkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Konten kita kali ini adalah Tentang Menteri Pak Jokowi lagi Yang paling keren tapi kali ini Rada gimana gitu ya Apa sih beritanya Yang mau direaksi sama Pak B Ngopi benar-benar Bismillahirrahmanirrahim Luhut Luhut sebut Tak ada OTT di negara maju Bermartabat Gus Umar negara bermartabat Tak ada menteri berbisnis dengan rakyat Nah Makan dulu kita Bandingin sama negara maju OTT nya Mental pejabatnya di negara maju Di Korea kemarin Ada yang Korea apa Jepang Yang kerusuhan mati berapa ratus orang Ya pokoknya itu dah Langsung mundur Kalau di Indonesia Sudah korban berapa itu Berapa ratus itu kan juruan Bertahan Di Indonesia ingat katanya Bintang Emun Di Indonesia Jangankan mundur pejabatnya Nanem padi aja maju Benar banget Kita baca dulu beritanya Baru kita lihat komentar netizen ya guys Ini dari Gloran News 29 Desember 2022 Politikus Partai Kebangkitan Bangsa PKB Umar Hasibuan Mengomentari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Men pemarves Luhut Bensar Penjaitan Husey mengkritik Komerasi tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Luhut kembali mengatakan Sesuatu yang berpotensi Jadi kontroversial Luhut menyarankan Untuk memperkuat sistem digitalisasi Untuk menjaga tindak Bidana korupsi Daripada melakukan OTT Pak Luhut Pak Luhut Pak Luhut Pak Luhut Yang terhormat Yang baik Yang pinter Ya Pemilu masih pakai kardus Kalau tahun yang 2018 Digembok Tahun ini 2024 Insya Allah Pakai kabel TIS Digitalisasi Pak Luhut Pemilu kardus Digembok aja Udah Udah Begitu ya Ini Kabel TIS Pak Luhut Serius Negara kaya Lebih dari Kartus Kabel TIS Kaleng Sama kaleng kerupuk Kaleng kerupuk Kaleng Ada kacanya lagi Kita bisa tahu Bentuk kerupuk Lanjut Baca beritanya Luhut menyarankan Untuk memperkuat Sistem digitalisasi Untuk menjaga tindak Bidana korupsi Daripada melakukan OTT Selain itu Luhut juga berpendapat Bahwa pembangunan Sistem digitalisasi Yang kuat Dilakukan oleh Negara-negara yang maju Dan bermartabat Indonesia pemilu Pakai kartus Dablet TIS Terus OTT Gak ber Apa itu Kalau istilah Apa Apa dah Setahulah Papatah Besar Pasak Daripada dia Keinginan Kemauan kuat Tenaga lemah Iya kan Itu Perumpamaan itu Pak Nanti baper lagi Iya kan Ini ngomong digitalisasi Pemilu Kardos Kabel TIS Anggaran Nambak Menangkapi Aduh Lanjut Berita Ada Menangkapi hal tersebut Umat mempertanyakan Apakah Luhut berani Menjamin pejabat Tidak melakukan korupsi Atau tidak Selain itu Di negara bermartabat Yang diharapkan Luhut itu Tidak ada menteri Yang berbisnis Dengan rakyatnya sendiri Lu bisa jamin Pejabat gak korupsi Luhut Ayo Luhut Di negara yang bermartabat Ada menteri yang berbisnis Dengan rakyat Ujar Umar Dikutip Newsworthy Dari akun Twitter pribadi Pada Kamis 29 Desember 2022 Ya Di negara maju Juga gak ada orang Eh ini 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 agak 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 Bagus Dan rada Ngaut Kocak ini pernyataan Gua kali ini Catet deh Catet Ya mau nyari delik Cari deh Di negara maju Gak ada capres Yang nanam padi Padi Sambil maju Gak ada Gak ada Sumpah Sumpah Di pedesaan aja mundur Di negara maju Gak ada Sebelumnya dalam acara peluncuran Aksi penjagaan korupsi 2023-2024 Di Jakarta Selasa 20 Desember Luhut menyarankan Agar KPK Jangan sedikit-sedikit Melakukan operasi Takap tangan Menurut Luhut Mana tadi Menurut Luhut Jika digitalisasi Di Indonesia Berjalan dengan baik Maka tidak ada yang bisa Bermain-main dengan sistem Selain itu Menurut Luhut Terhadap perjalanan negara Yang juga melakukan Tidakkan korupsi Bukan hal yang baik Ini ya Bermain-main dengan sistem Apa digitalisasi Sudahlah Pak 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 Waduh Pak Itu loh lagi Pak Saya ingetin Pak Kardus kabel tes Sistem Sistem apa Pak Pake kardus kabel tes Pemilu loh itu Hah Kenul Terus Kata Pak Luhut Negara melakukan Apa OTT terhadap Pejabat negara yang diduga Melakukan tindakan korupsi Bukan hal yang baik Jadi yang baik Apa Pak Syukuran Jadi kalau ada korupsi Kita syukuran Gitu gak Pak Wah gimana Pak Luhut Kan gak begitu ya Pak Udahlah Ayo kita lihat Komentar Netizen ya guys Let's go to Twitter guys Let's go to Twitter Oke guys Kita udah di Twitter Nih tadi beritanya udah kita baca Kita lihat apa komentar netizen ya guys Rezim ternah covid buzzer RP Isu radical teroris Tandatanya Akunnya panjang banget Untuk dilawan Jika KPU jurang Jangan pake hitung cepat Quickon Agar tidak disalah inputkan Tuntaskan konflik Peripres di KPU Bersama Bawaslu Jika konflik Peripres dibawa KMK Dugaan MK condong Menangkan Kapres Yang diusung rezim TNI polisi Harus netral Ini kayaknya Gue udah 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 apa ya Apa itu namanya Antipati udah Pemilu Udah begini ya Yang pemilu yang kemarin aja Masih belum selesai-selesai Anggota KPU ada yang di penjara tuh kan ya Ini 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 Wahyu Setiawan Siap bongkar kasus Seluruh masik Hingga kecurangan pemilu Wahyu Setiawan ini Yang sering masuk TV Dia ngomongin Mewakili KPU Blah 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 Benarkah mereka menang Nah Udah lah Jadi Gue sama pemilu ini Aduh Bener ya Ini kasus Luhut Luhut bilang Untete Tapi dibahas ke pemilu kan Bener kan Dia malatkan Undang-Undang Dasar 45 Untuk mengurus Dan Mesejahterakan Dan sejahterakan rakyat Malah rakyat dijadikan Kostumer mereka Malah cari untung dari rakyat Itu Kerjaan siapa itu Siapa yang begitu Ayo Siapa Sebutkan Seorang koruptor Dianggap alawan Bukan dia OTT Diberi penghargaan Semoga saja beliau masih waras Hahaha Papaya Papaya lancar pengeran Penjabat Penjabat atau menteri Berbisnis dengan masyarakat Apakah bermartabat Yang bisnis itu Biasanya martabat Ya daya Martabat Lebih bermartabat Itu Karena gak maksa Ya Gak ada Itu sertifikat martabat Itu gak ada Masuk mal Pakai sertifikat martabat Gak ada Naik pesawat Harus sudah makan martabat Gak ada Iya Di negara maju Mental pejabatnya Gak kaya di NKRI Nah tuh Membandingkan Sama negara maju Yang OTT Kapeta Digitalisasi Kartus digembok Kartus kabeltis Anggaran bertambah Di negara maju Dalam martabat Tidak ada yang korupsi Jatah bantuan sosial Untuk rakyat Gak cuman Gus Umar Habnya Sibuan Yang Yang Ngomentarin Sekarang Oh Digomentarin Rakyat netizen Bapak Di negara maju Dan bermartabat Tidak ada menteri Yang merangkapi Segala urusan Siapa yang dimaksud Oleh beliau ini Siapa itu Menteri segala urusan Dan situasi Menstruasi Siapa yang dimaksud Pake pembalut Kalo menstruasi Betul ya Nanti kerut Nanti bocor Rada sayapnya Bisnis Luhut Menggurita Kabarnya Nah yuk Panama Papers Dan Panora Papers Sekarang cuma Angin lalu saja Tidak ada Tidak lanjutnya Media malah berkesan Cuma cari-cari Clickbait Dari berita Sang Lord Luhut Nah ini Luhut Panjaitan Saya dirugikan Sampur Majalah Tempo Dirugikan Ada Luhut Di Panama Papers Waduh Kalo Kalo Ngomong Digas Pernah ngomong Ya Dedi Dedi Komposian Kalo Gak salah Ayo Kaudit Bisi Kalo Saya Gak salah Saya Tunggu Kau Dia Yang Ngomong Itu Kalo Bukan Itu Nyamu Aja Dipukul Apalagi Manusia Ditunggu Siapa Bilang Tak ada OTT Di Negara Maju OTT Jujur Belajar Dari Negara Maju Polisinya Biasanya Menggunakan Tersangka Lain Untuk Menjebak Tersangka Utama Dalam Suatu Tindakan Pidana Agar Tertangkap Tangan Atau Melalui Polisi Yang Menyamar Nah Berarti Pak Luhut Ngomong Maju Mana Negara Majunya Yang Dimanggung Negara Maju Itu Mana Jangan Jangan Kakak Maju Yang Menteri Menterinya Rame Korupsi Nah Malut Juragan Virus Ngomongin Martabat Juragan Virus Mending Juragan Rempang Tiket 250 Ribu Mancing Mas Iya kan Berapa Lampak Itu Kenapa Jadi Ngomongin Mancing Aduh Coba Tanya Ke Singapura Atau Malaysia Ada Menterinya Merangkap Saudagar Kalau Di Konoha Bukan Rangkap Dua Malah Rangkap Tiga Apa Itu Kalau Pangkat Dua Persegi Pangkat Diga Kubik Iya Berarti Menteri Indonesia Korupsi Meter Kubik Masa Begitu Memangnya Pejabat Indonesia Ini Banyak Yang Bermartabat Bumpung Ganteng Bermartabat Yang Diduga Kasus Esek 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 Apa APU Itu Esek Esek Itu Ada Fotonya Breder Menerima Ibu Hasnai Yang Disubuhin Timun 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 Mending Kalau Dihiris Timun Utuh Nerima Kamu Apa Pak Pak Timun Utuh Bermartabat Itu Pak Yang Begitu Bermartabat Oh Haduh Kalau Di negara Maju Bermartabat Orang Ini Tidak Pernah Jadi Siapa Siapa Dan Bukan Apa Apa Sejak Pensiun Dari Tentara Tidak Dari Angge Pak Berarti Dian Tidak Punya Martabat Pak Ya Makin Tua Makin Goblok Itulah Men Menkosaurus Menkosaurus Kalau Menkosaurus Gue Kalau inget Menkosaurus Itu Kata-kata Saurus Ingat Binatang Langkah Yang Bunah Berarti Yang Belum Bunah Bertahan Hidup Tapi Bukan Binatang Manusia Menkosaurus Cuman Bertahan Hidup Manusia Ada 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 Kata Darwin Ya Gue Tidak Berjaya Darwin Masa Leluhur Kita Berasal Dari Monyet Darwin Dari Monyet Ya Di Negara Maju Orang Macem Dia Sudah Masuk Penjara Dia Yang Bikin Kebijakan Perusahaan Pribadinya Yang Proses Pak 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 Pejabat Pejabat yang tidak punya malu Berbisni dengan rakyatnya Hanya di Wakanda Rakyatnya miskin Setelah pandemi Sementara pejabatnya tambah kaya Bang Itu Waktu pandemi Rakyat miskin Pejabat tambah kaya Tapi ada rakyat yang tambah kaya Nah cash Tambah kaya Oh iya Beli mobil cash Ada gak? Ada Mau dibongkap? Boleh Rumah sakit tambah maju Pembangunan rumah sakit dimana Ya setelah pandemi Bisnis kesehatan Bisnis paling menguntungkan kaya Sampai-sampai Menteri kesehatannya Bukan orang kesehatan ya Yang jadi pertanyaan Apakah opung juga bermartabat? Kalau Dora itu Tanya siapa? Tanya peta Iya kan? Apakah kamu melihat matahari? Kalau Ini orang ini nanya sama gue Ada Yang jadi pertanyaan Apakah opung juga bermartabat? Kamu nanya Kamu bertanya-tanya Kamu nanya Pako-pako Gitu Saya tumbuh Ngaca dulu sebelum bicara tentang martabat Ngabung disuruh ngaca Pak Luhut Orang ini sejak awal Membaca negara lewat pemerintahan Mau gue karunin Anjir Jijik lihat manusia satu ini Jijik loh Kata-kata jijik Negara maju Pejabat yang terindikasi Atau baru dituduh korupsi Langsung mundur Contoh Jepang Kalian suka banding-bandingkan Sama negara Jepang Apalagi harga beras Sampai harga beras Bisa jadi rampoknya pun Sudah gak ada Dan di negara maju Tak pernah resim pemerintahannya Bego mau disuruh pengusaha Memerangi rakyatnya sendiri Bego Bego pun Katanya Gimana nih Gaya Luhut Di negara maju Gak ada menteri yang norak Kayak Luh Aduh Ini gue bacanya Anu Farsi banget Betawi banget Gaya Luhut Di negara maju Gak ada menteri yang norak Kayak Luh Ini betawi mampang Kayaknya nih Begitu kan ya Di negara maju juga Tidak ada PPKM Manaturi vaksin Dan lain-lain Nah Luh Tak ada pejabat di negara maju Yang korupnya hancur Mina kayak pejabat Indonesia Di sana Kalau ketahuan maling Langsung mengundurkan diri Di hukum berat Bahkan hukum mati Di sini entahlah Di sini bisa dada-dada Serius Kopernya diangkatin Diangkatin Oh keren Hah Di sini para bandit Pencuri Pemalak Dilindungi oleh penguasa Aduh Di negara maju Tidak ada menko Rangka Rangka jabatan Di berbagai bidang Hmm Itu tadi Korupsi hilang OTT hilang Dengan sendirinya Hukum Begitu Opung Ini siapa sih Yang dimaksud Opung Soalnya gue tanya Sama Niko Niko itu kan orang Medan Batak juga Ya kan Gue tanya Ini Opung Kok gak mau Kok gak mau Kata Niko Niko menolak Dengan kekas Nah kan Aku tanya Ini apa yang dimaksud Opung Ini akibat Salah kelola negara Dari sistem pemilunya Sayang Yang memilih pejabat Gimana Bisnis yang membuat Rakyat sengsara Dan miskin Di negara bermatabat Gak ada pejabat Seperti LBP Di Indonesia Ada dua Selesai Udah ya Udah ya Udah 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 habis Pokoknya Jatahnya Ngebahas ini Sepatang ropanya Soalnya kalau gue terusin Ini Cunghatan masyarakat Bebas Luas Wah Menurut kalian sendiri Yang nonton Youtube gue Komentar yang baik Di bawah Benarkah Indonesia dibandingkan Dengan negara maju Dan bermatabat Gak ada OTT Indonesia harus Gak ada OTT Sementara sistem Digitalisasi itu Katanya harus Didalakan Agar tidak ada korupsi Sementara pemilu Masih pakai Kardus dan kabel Tis Itu aja dari gue Ya guys ya Ya itu aja Kesimpulannya Jadi Apa ya Ya udahlah Begitu lah Udah Kalau Udah Luhut Ngomong Itu aja dari gue Babi Aldo Youtuber Rakyat biasa Minta maaf Kalau ada salah Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya Biasakan Kalau habis nonton gue Ngereaksi begini Itu makan papaya Atau makan yang berserat Agar pencernaan Tidak tergabung Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan Sahhancur Hancurnya Para pelaku Pembantaian Nam Suhada Pengawal kami Dan yang Memerintahkannya Serta para aktor Intelektualnya Juga yang Merestuinya Dan semua Yang terlibat Dalam Pembantaian Sadis dan brutal Tersebut Secara Tidak langsung Allahumma Damirhum Tatmira Waktul Hum Badada Walatuhadir Minhum Ahada Ya Kawi Ya Matin Ya Muntakim Amin Ya Rabbal